Pertama, kali ini saya akan memperhatikan kromatografi kertas. Media yang saya gunakan adalah kertas APS dan tisu. Yang pertama, saya akan menggunakan tupen untuk beri warna ke tisu. Lalu, tisu saya celupkan ke air. Terima kasih telah menonton! Lalu, yang kedua, saya akan menggunakan media kertas. Saya akan beri warna kertas APS. Kertas APS. Terima kasih telah menonton! Lalu, saya masukkan kertas APS ke dalam air. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!